Intro Oke bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Carbon Project H2 Modifikasi abal-abal Semoga bosku sehat selalu dan sukses selalu Dan saya ucapkan Terima kasih banyak yang sudah like, comment, dan subscribe Semoga selalu Diberikan rezeki yang berlimpah Serta kesehatan Lancar main carbonnya Nah ini kita mau lanjut lagi proses yang kemarin Apa namanya Nah ini sudah naik Naik kresin Cuma baru 4 lapis Nggak sampai 10 Karena kita apa sih Mau ngeratain dulu Nunggu kering Jadi kalau udah kering kita ratain dulu Kita amplas Tipis-tipis aja Yang penting rata jangan sampai botak Jangan sampai seratnya kena Gitu bosku Karena rawan baru 4 kali Karena ini media ini paling susah Serat ini bakal tarik menarik Gitu bosku Sama disini nih bagian kupingan sini nih Susah juga Kalau yang ini sih termasuk gampang ini Kantongan ini Yang bagian sini yang susah nih Ini makanya kita 4 lapis Terus kita Nunggu kering Kita amplas Baru kita naik resim lagi Gitu bosku Nah ini sebelumnya mohon maaf Karena videonya waktu nempel Nggak kebuat Karena juga satu buru-buru Kejar tayang Gitu bosku Karena ini Udah lama juga Makanya Apa Nggak sempat kita buat Cara nempelnya itu Tapi ini lagi proses Sersim Nah ini baru kali 4 kali ini juga masih pada lengket Nah ini kelihatan banget Di geradakannya Nah itu Nah ini makanya kita mau 4 kali Terus kita Amplas dulu bosku Kita ratain dulu Besok Menggunakan amplas 120 aja Nggak usah 80 Jadi kita amplas halus Tipis-tipis aja Asal rata Jangan sampai seratnya kena Nanti kalau sudah rata Baru kita lapis lagi gitu bosku Nah ini sama untuk sparkboard Nanti kita mau ratain dulu Karena Jelas banget Ini geruduk Apa Gerudukannya Tuh gelombangnya Kelihatan banget Apalagi di bagian sini Nah di bagian pojok-ponjok sini Nah ini sangat Apalagi jelas banget Kelihatan Nah ini juga sebenarnya Masih kelihatan ya Tuh Gelombang masih Nah makanya kita mau ratain dulu Kita ratain Ini baru 4 kali ya Bukan 10 kali Nah ini 4 kali Nah ini 4 kali Terus kita amplas Nanti kalau sudah ketemu rata Baru kita kasih resin lagi Karena ini Apa sih main serat begini Ini rawan gitu bosku Jadi kalau yang ketemu Jadi kalau yang ketemu rata-rata Kalau yang ketemu gelombang itu harus kita akalin supaya rapi gitu bosku Jangan sampai gak rapi Karena karbon itu yang dilihat itu keindahannya Kecantikannya Tapi untuk bagian area ini agak susah bosku Nah ini saya waktu ngelapis sendiri Jadi gak keupload Nah untuk bosku kalau mau ngelapis model seperti ini harus berdua Jadi bahan itu dari tengah-tengah Dari atas dulu nih Dari sini Jangan dari sini gak kena Yang gak kenanya itu di bagian sininya nih Ini dilakukan sininya nih pasti susah Makanya harus hati-hati Tempel dari sini dulu Ditata pelan-pelan Nah terus Yang susah-susah dibunting Nah baru kalau sudah dilekuk Nah seperti itu bosku Ini menurut saya agak rumit Karena bahannya ini bergeser Lari dia Tidak ngonci Kalau bahannya apa sih Maksudnya lari begitu Jadi kalau kondisinya Ketemu yang datar ya Mungkin ini datar nih Nah ini pas tengah-tengah Mungkin pas ngarik disini nih Nah jadi dia agak gelombang tuh Nah ini mungkin di HP gak keliatan Tapi ini jelas gelombang banget Makanya Nah ini pengerjaannya mungkin dua kali Nah kalau biasa kan kita sekali nih Nah ini harus dua kali nih Biar diratain dulu Di amplas pelan-pelan Sudah di amplas baru Apa namanya Kita resim lagi Jadi kalau misalkan Sepuluh lapis Ini baru Berapa sih Empat apa lima tadi Lima mungkin ya Udah baru lima Terus Di amplas Alus Alus Ketemu rata Baru besok Naik lagi Lima kali lagi Gitu bosku Jadi biar aman Jadi kita uber rata aja dulu Nah ini kalau kondisi begini Dihantem sepuluh kali Sepuluh lapis Sama juga Gelombang tetap Makanya kita amplas dulu Besok kita ratain Seperti itu Banyak juga sih Kita tadi garap Tujuh Sama yang ini Kalau ini sih Termasuk gampang Ini juga sparkboard Sebenarnya termasuk gampang Cuman pas di bagian Kupingan sini Sampai kesini Saratnya susah Gitu bosku Kalau pakai twill sih Gampang Ini kan cuman pakai Sparetau Bahan kotak-kotak Bahannya kabur Pasti lari Dia gitu Kagak ngunci Makanya kita harus Ngakal-ngakalin Betul-betul Harus hati-hati Itu bosku Akal ini untuk Kantongan termasuk aman Tapi juga jangan lupa Di belakang ini Masih ada nih Nah ini di belakang Masih ada Coba saya angkat Nah ini juga Kondisinya sama Masih berudukan Masih kelihatan Nih Nah kan masih kelihatan Pinjirannya juga Tersama Nah ini yang paling penting Kalau bosku Motong bahan ini Hati-hati Jangan sampai belakangnya Gak kena Karena ini belakangnya Juga penting Nah ini Tampaknya nih Kalau sudah nanti Pasang Cuman ini masih Gelombangnya parah Menurut saya tuh Kelihatan banget Ini gelombangnya parah Makanya kita Sampai 4 kali dulu 4 kali 5 kali ini Udah 5 kali betul Tadi saya lupa Nah kalau sudah ini Kita amplas dulu Kita ratain Menggunakan Apa namanya Berita 120 Hanya pelan-pelan aja Jangan kenceng-kenceng Hasilnya apa sih Sekedar rata aja Gitu bosku ya Jangan dipaksa buat Ampe rata banget Karena Yang ada nanti seratnya Kena gitu bosku Itu kalau Kena bahaya Makanya harus hati-hati Nyusun Bahan begini nih Apa sih Ribet Rumit Paling rumit Menurut saya Apalagi banyak lakukan Tapi kalau kita Mau belajar Mungkin Insya Allah Bisa gitu Ini buktinya Saya lapis sendiri Sendiri semua Bisa Soalnya Nggak ke upload Kameramennya juga Lagi nggak masuk Lagi sakit juga Dia gitu Jadi Ya udah Saya buat sendiri Ya videonya juga Sendiri Begini bosku Ini Tinggal besok Kita nunggu kering Terus Apa namanya Kita amplas Besok mungkin Videonya waktu Ngamplas Kedar ngamplas Kita upload lagi Terus Jangan lupa juga Untuk thinner Apa segala macem Apa kuas Disiapin Seperti ini bosku Direndem Pakai thinner Kalau nggak direndem Dia beku Ini juga saya udah siapin Thinner Nah ini Ini thinner yang saya pake Ini adalah Jenis thinner Piu Nah gitu Jadi dia kalau Apa sih Thinner HG Atau thinner MD Itu Kurang Kurang gimana ya Maksudnya Kalau buat disifat Di apa Kuas itu Kurang bagus Gitu Makanya saya selalu Pake piu Piu Pake sedikit aja Ini kuas aman Nggak beku Tuh Masih Nggak beku Bosku Tuh Ini kalau kita pake Thinner Apa ND Atau HG Masih Masih kurang Cari aja Piu Super Gitu Bosku Jadi setiap Abis Ngeresin Nah ini Direndem Jangan nggak direndem Kalau nggak direndem Beku Gitu Bosku Nah ini Apa sih namanya Disini kita lagi Proses Saya Agak apa sih namanya Belajar gitu Bosku Sama-sama sharing Gitu Bosku Nah untuk kondisinya Tetap Kalau Apa sih Pembuatan itu Tetap Kita Kita kunci Ke belakang Nah ini Nggak jadi Nggak asal-asalan juga Gitu Bosku Tuh Tetap Kita lakban Kita takut Pinggiran Yang kita khawatirkan Jadi prosesnya Gelcoat Apa Media Kita kasarin Kita baret-baretin Terus kita Kita bor-borin Nah ini bekas Lobang-lobang bornya Keliatan ya tuh Keliatan Nah ada di video sebelumnya Gitu Jadi Apa namanya Biar kuat gitu Bosku Jangan sampai ngangkat Gitu Karena itu bakal PR lagi Seperti itu Bosku Oke Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih banyak Yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan disini Saya belajar Sama-sama sharing Jadi Apa sih namanya Kalau caranya salah Atau Kurang dimana Komen aja Bosku Kan Sesuai judul Kita sama-sama belajar Sama-sama sharing Gitu bosku Jadi Kalau Apa Oh ngeresimnya salah Oh Apa sih namanya Nempelnya salah Ah komen aja bosku Itu nanti Sangat ngebantu Gitu bosku Yang penting Ditunggu aja Komennya bosku Dan Jangan lupa juga Dibantu supportnya Bosku Disubscribe Karena Subscribe itu gratis Dan juga bisa buat Apa Motivasi kami Terus berkarya Di Dunia perkarbonan Bosku Nah ini Menurut saya Yang rumit-rumit aja Dulu Gitu Jadi Setelah yang rumit-rumit Kalau kita tahu Celanya dimana Lataknya dimana Apa Mulainya dari mana Nah itu Insya Allah aman Bosku Gitu Oke bosku You tomorrow Bosku Jangan lupa Dibantu supportnya Dengan cara Di like Comment And subscribe Nanti Insya Allah Di seribu subscriber Kita buat Carbon Porjet Sesuai Permintaan Kita buat Carbon Porjet Nah itu Mau yang dia Mau cut Carbon Apa Porjet warna Atau Porjet yang Biasa Itu silahkan Bosku Oke See you tomorrow Salam Carbon Kepar Mantap Biasa